Halo teman-teman ngembalik lagi menggomba kerasi jamur batap dua kali kita bakal mainin fix art lagi temen-temennya wih mantap nah kemarin kita udah coba buat timing timingnya tapi enggak sempat nggak bisa gitu ya gagal dan hari ini uh gede banget tuh Bronto Wah tiba-tiba muncul di sini sekitar sini ini sekarang udah jam 10 siang atau sekedar 5 jam 11 siang gitu dan cuacanya juga cukup bagus ya untuk ininya nice untuk sehari ini mungkin gua enggak bakal fokus dulu buat ngerjain rumah dulu biar rumahnya makin bagus kita bakal coba cek-cek ya Wah mantep nih teman-teman kita udah punya ini juga buat duduk-duduk jadi kalau seandainya Kang ujat lagi bete atau gimana bisa bikin di sini ya eh gua bakal coba repair dulu nah sudah bagus lagi teman-teman mantap nah oke kita bakal ambil beberapa item item yang ada di sini eh gua bakal coba ambil-ambil dulu take out karena gue rencana mau bikin-bikin teman-teman mau bikin-bikin sesuatu kemarin kita sudah buka beberapa engram yang bagus ya nanti rencana buat buka engram yang lain juga X-nya buat gua bakal bikin dulu ininya sendal karena kita belum punya sendal ya teman-temannya tuh kalau kita belum punya belum ada sendalnya anunya karakternya gua bakal coba pasang itu tadi di mana di sini nice nah sekarang udah ada top ada sendalnya teman-teman ada sepatunya teman-temannya mantep enggak tuh ini untuk tipe bajunya itu mirip banget kayak di disert ya kayak di map disert jadi bajunya itu baju map diserti itu keren banget dan rencana gua bakal coba buat bikin-bikin bahan-bahan dekar dekoresen hub itu ada dibutuh sama segala cemata ada ikan hub die ini buat bikin-bikin bahan-bahan struktur juga nah kita bakal coba tambahin dulu hari ini gua bakal coba tambahin ini apa nih nih oke gua bakal coba lihat atau buka coba cek ke masih ada enggak Oh enggak ada udah 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 habis jadi rencana hari ini gua bakal coba bikin lagi no wooden floor nya lagi udah kita bakal coba crafting dulu wooden floor ini dia teman-teman wooden floor nya kita bakal coba bikin lagi karena gua rencana mau pasang beberapa bahan-bahan buat ngedekor rumah juga nantinya kita juga gua juga rencana sih mau memperbesar ya oke karena itu kita bakal pasang-pasang dulu aja oke nice nah ini untuk ngecraftingnya juga enak banget temen-temennya enggak butuh lama-lama juga oke kita taruh-taruh dulu sini nice mantap nice oke kalian kita baikin ini juga temen-temennya bahan kita kemarin yang kita mau bikin itu seininya tambangnya jadi kalau mau cari batu-batu atau kayu-kayu enak ya nah nice gitu mantep gitu temen-temen nah udah cukup kayaknya udah cukup kita repair dulu eh nice dari pernah rencana gua bakal coba tambahin dulu di sini tanahnya biar keren gitu kemarin gua setahu gua ada gua ada simpen beberapa dirt gitu oke aku mau coba lihat dulu deh itu kemana ada 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 di sisa dirt gitu cuma gua nggak tahu masih ada apa enggak nah ini ada dirtnya nih kita bakal tutupin dulu di sekitar sini oke nice nice oke di sini lagi nice gua bakal ambil lagi beberapa bahannya mungkin yang di sini gua bakal coba buat taruh oke oke untung aja di sini di lo punya nggak begitu ini apa apa sih namanya nggak begitu terlalu agresif kecuali kita pukul baru di agresif temen-temen oke kita bakal coba ambil dulu ini nice dan sekarang gua bakal coba taruh di sekitar sini biar bagus gitu ya temen-temennya nice gitu oke nice oke mantap kita bakal coba ambil ambil lagi oke nice sip mantap kita bakal pasang-pasang lagi ntar nomor berapa nomor 8 kah oke nice sip dah udah mulai banyak ya udah mulai pas juga nah rencana gua bakal coba bikin beberapa item-item yang baru seperti dirt dan rock decoration hood oke kita bakal coba bikin dulu mungkin untuk kayaknya untuk itu ntar dulu deh kita coba bikin ya misalnya kayak untuk bahan-bahan yang lain gitu ya di sini ada bow mantap kita bisa bikin bow nantinya untuk sleepy arrow itu butuh stone arrow sama narko berry dan kita bisa langsung crafting dari sini mantap kita bakal coba crafting dulu sekitar oke 46 buat timing-timing nantinya temen-temen narko berry kita ada sekitar 6 kita bakal crafting ini buat timing-timing nextnya nanti dan oke kita bakal coba lihat-lihat dulu di sini ada mortar and paste kah oh ada mortar and paste juga temen-temen mantap kita bakal pasang dulu gua bakal coba bikin dulu mortar and paste nya kira-kira cukup atau tidak bahannya dia butuh batu dia butuh batu-batu tapi kita bakal farming batu dulu sekalian gua bakal baikin ini ya bakal baikin ini gua yang namanya gua gua karena gua ini nanti nantinya fungsinya bakal gua gunain buat nyari item-item atau bahan-bahan oke jangan marah ya lari lo gagal kena gebuk lo oke lah ya mumpung masih ada bahan-bahan gua bakal ambilin dulu nice nice gua bakal ambil coba turunin sampe ke bawah sana nah ini temen-temen jadi ada jalanannya gitu mungkin gua bakal taro begini oke sip nice gua bakal taro dulu wow ini ini ya bahannya tanahnya bisa turun gitu ya wah terlalu berbahaya sih sebenernya kalo dibilang oke oke lah next kita bakal coba baikin oke sip hop sip oke kita bakal coba turun ke bawah sini ini bakal ngambil batu temen-temen jadi ini batu yang warna ini next kita bakal coba ambil-ambil dulu kemarin kita gagal temen-temen ya gara-gara diganggu sama raptor sama golem juga next kita bakal coba temen-temen lagi lah semoga nanti dapet ya oke kita ambil-ambil dulu ke kayunya nanti kita bakal coba cek dulu bisa gak dibikin mortal end phase-nya sudah oh no oh no 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 gua dipukul gua dipukulin kaget gua dipukulin nice 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 langsung setengah darah boys wah jahat ini kita ambil aja dagingnya ya kita ambil dulu dagingnya oke 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 WB mantap kita ambil leader-nya sama mid-nya ya wah leader-nya dapet banyak nih temen-temen nice gak tuh kita bakal coba cek-cek dulu oke nah udah mulai banyak kan kita dapet rock-nya kita udah bisa bikin mortal end phase tadi dan rencana gua bakal coba buat ini ya buat masukin bahan-bahan lagi yang bisa kita pakai buat ngebakar apa segala macem ya kita bakal coba naik dulu wow ini sudah mulai sore nah istilah ya nah ini udah mulai jadi nanti gua bakal tutupin atau gua bakal kasih kayak semacam atap gitu ya buat masuknya karena ini kita bakal bikin besar base kita oke wuhu kocak oke nah kita bakal coba buka engram-engram baru disini ada apa magic carpet wow magic carpet dragon skin carpet jadi carpetnya itu ada macem-macem ya temen-temennya ada beberapa macem gitu dan ini bagus banget to build your own beautiful home ini ada macem-macem juga buat ngebild biar rumah kita jadi lebih bagus gitu kemudian ada wooden spike ini buat jaga-jaga kalau seandainya kita diganggu-ganggu sama yang lain-lain oke cara bikin stone pick itu dimana oh bikinnya bisa bikin sendiri taylor workbench kita butuh juga ini banyak banget ada saddle parasaur temen-temen ada stone x juga tadi itu yang stone picknya ini stone x nya kemudian ada flower pot ini kita banyak bisa udah banyak buka engram ya ada paintbrush itu buat ngecat-ngecat rumah juga nanti ada dye workbench mungkin ini buat apa sih namanya kayak ngewarna-warnain gitu juga kali ya ada clay cheling cuma next kita bakal coba bikin ya karena kalau untuk sekarang gua gak punya bahan-bahannya bahan-bahannya terlalu sedikit oke ada snowball juga temen-temen keren 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 next kita bakal coba bikin-bikin dulu kita bakal coba taruh mungkin disekitar sini emm mungkin ini gua bakal pasang oke untuk motor enpes mungkin akan ku taruh disini nah ini fungsinya nanti buat ini ya buat nah dibikin eee fire stone powder ini buat tembakan atau nanti segala macam kemudian ada chitin chitin ini anip chitinnya dibuat apa nih aaa aaa okay it's okay ya nanti ya next ya ada burn ass wah ini macem-macem ya buat bahan-bahannya nanti fungsinya juga gua belum begitu paham nah ini buat bikin senjata nih temen-temen oke kalo gitu untuk flintnya itu bisa langsung gitu kah uh langsung temen-temen oke jadi mantap nanti mungkin next kita bakal pakai kali ya untuk sekarang belum-belum bisa dipakai atau belum bisa digunakan gitu oke gak masalah yang penting kita udah punya kemudian kita bakal coba buka-buka lagi disini ada beberapa item lagi kayak workbench gitu semoga aja bisa dipakai buat ini ya buat ngerjain sesuatu atau bikin-bikin bahan dulu ada rock juga ada dirt juga ini taylor workbench ini mungkin buat ini bikin bahan-bahan itu kali ya kita bakal ambil dulu dirt sama ininya sama batunya di gua kita kita bakal ambil udah mulai sore banget jadi cuacanya tuh agak gimana gitu ya jadi kita bakal turun oke uh langsung robo temen-temen oh kalo gitu kita bakal turun bakal ininya jauh ke bawah gitu ya biar gak ini gak hancur itu suara apa oke suaranya kok tidak enak begitu ada apa di dalam sana gak ada apa-apa sih disini masih aman cuma begitu gua turun ke bawah mengerikan gitu suaranya oke oke hmm oke kita bakal coba turun dulu temen-temen temen-temen suara-suara horor gitu temen-temen oke oke kita bakal coba pelan-pelan turun suaranya mengerikan temen-temen sumpah nice oh di dalam di bawah sana ada ini temen-temen ada kayak kelawar gitu ada suara kelawar gitu di dalam sana oke lah next kita bakal coba perbaiki kita bakal coba perluas juga nice lah ya oke kita bakal bikin dulu workbench nya nah kita bakal bikin workbench nya ini adalah alat kerja oke kurang dread kita bakal ambil dread nya dulu beberapa nah ini kan banyak dread disini nih kita ambil aja dread yang disini nice oke jadi ada Oviraptor itu fungsinya nanti buat menataskan telur mantap menjaga telur-telur kalau selainnya kita nanti teming-teming terus ada telurnya gitu oke gua bakal ambil workbench nya nice disini butuh rock lagi kita butuh kayu lagi temen-temen oke kita turun lagi sekali nice turun sekali lagi temen-temen mantap oke temen-temen aku udah di rumah nih kita bakal coba pasang dulu tadi kan kita udah bikin workbench nah rencana gua bakal pasang workbench nya mungkin disekitar sini kebalik gak kira-kira ya enggak ya semoga nanti bisa diambil oke wow keren ini workbench buat apa fungsinya cek-cek terror bird black helmet ada megalodon helmet skin ada rabbit hair heart skin wow keren-keren ada megalodon skin ada megalodon skull nya ada segala macem tapi kita butuh banyak it's okay mungkin next pack kita bakal bisa pakai karena untuk sekarang gua gak bisa pakai dulu oke kemudian kita bakal coba cek-cek lagi yang lain untuk decoration hood nya itu untuk apa sih untuk bahan-bahan untuk buat apa sih sebenernya kita bakal cek-cek dulu ngasih banyak sih yang kita belum punya ya guided pos ini buat apa nih explore kev flash pos ground so we do back oke ini bagus nih buat kayak bikin ini apa sih wow following atau apa sih namanya flying fox gitu ya mantap bagi kita nanti bisa bikin ya ada slingshot juga temen-temen nice gak tuh ada checkmark segala macem water bag empty ini buat isi air kalo misalnya anus segala macem ya oke mantap lah banyak banget nih wood trap door ada jendela nya juga ada bookshelf macem-macem ya oke kita bakal bikin stairs kira-kira stairs itu buat apa oh kalo di wood itu namanya wood step namanya kita bakal ambil wood step nya kemudian kita bakal pasang oke nice aku bakal taro wood step nya di sekitar sini oke wow keren temen-temen oh cuma bisa di seperti aja wood step nya wood step kita bakal pasang lagi satu ini buat naik ke atas rumah ya betul banget soalnya ya nice nah sekarang kita sudah punya wood step jadi kalo mau naik ke rumah juga sudah enak ya ini kayaknya kita pick up dulu kemudian gua bakal taro di sekitar sini saja oke nice ini sekitar sini ya biar gak ngeganggu pas gua keluar mantap mantap kita sudah punya beberapa item dan gua bakal nyalain dulu light fire nya udah mulai malam nice mantap temen-temen oke untuk mempersikit biar kita biar enak gitu kalo mau cari-cari bahan-bahan kita bakal naikin dulu stone pick kita nah stone axe ya jadi ini kita udah gak pake kayu-kayu lagi kita bakal pake itu ini telur ini kita butuh ini juga sih alat yang bisa dipake biar kita kalo seandainya pas lagi mau timing sesuatu ini bisa digunakan gitu sayang telurnya temen-temen tapi waktunya masih lama sih sekitar 7 jaman gitu oh bukan bukan 7 jaman sekitar 7 harian gitu kali ya sekitar 7 hari gitu oke kita bakal coba cek-cek lagi ini ada rok nya rok nya lumayan nanti kalo mau cari di bawah kemudian kita bakal buangin aja ini kali ya kita bakal buangin dan kita bakal ganti sama item yang baru ini yang lebih bagus temen-temen yang lebih bagus yang lebih kuat jadi kalo seandainya kita mau cari-cari bahan lebih banyak gitu temen-temen nanti dapatnya oh itu kan bisa ilang nanti pelan-pelan nya next kita berapa menit sekitar 1 menitan oke temen-temen next kita bakal coba gue bakal coba taro dulu lagi ini ya hmm source nya di dalam biar gak kegelapan kalo seandainya gue lagi ini ya lagi nge-build atau lagi nyari nyambang-nambang gitu gue bakal bikin torch oke sanding torch nya mungkin gak terlalu gak usah banyak-banyak udah cukup 1 biji oke bakal taro di pojokan sini nice kita bakal isi dulu sama touch black fire nah ini temen-temen jadi kalo seandainya kita lagi mau build-build cepet ini lebih cepet temen-temen nah ini kalian bisa lihat ya ini nanti ya ada lagi yang lebih bagus namanya itu chopper state chopper gitu temen gue coba tes di server lain buat di server single player dan itu bagus banget ya temen gue gak sampai di level 17 sekarang kalo ngerti itu di level 17 disini ya kita bakal coba pelan-pelan jalanin terus oke ini lebih cepet temen-temen kalo buat nyari ini ya nyari bahan-bahan tambahin lagi kurang 2 aja tuh itu ada apa itu ada apa temen-temen wah ini hewannya aneh-aneh kalo udah malem gini ya oh no 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 wah gue gak punya scope temen-temen buat lihat temen-temen wah ini ekstrem sih gue bilang terlalu bahaya wah terlalu bahaya temen-temen kita harus hati-hati oke semoga dia gak ngeganggu ya kita bakal masuk lagi buat ee farming lagi farming batu oke kita farming-farming dulu temen-temen oke nice yap oke bakal coba cek-cek lagi nah ini gue bakal bikin decoration hut itu sebenernya buat apa sih bikin decoration hut itu fungsinya gitu kurang berapa banyak ucak oh ucak kurang 25 temen-temen gue kira udah fix gitu gue bakal coba ambil ini dapet berapa 13 udah udah ini ya temen-temen udah muncul banyak disini mantap ya kita gak perlu jauh-jauh buat ngambil-ngambilnya udah kecapein temen-temen oke oke kecapein kah dia iya kecapein dia temen-temen oke gue bakal coba pulang lagi ambil yang sekitar yang di samping rumah ini nice wah rusak sorry 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 gue bakal repair dulu gara-gara kena tadi jadi dia rusak sekarang kita bakal coba bikin decoration hut ini fungsinya buat apa waduh udah banyak yang busuk aja ini daging daging busuknya ya sekarang daging busuk ini fungsinya buat apa coba gua belum tau ini kita udah bikin kemudian ada satu lagi satu item lagi tadi yang gua liat engram hut die hut yang gue buat you own beautiful home juga ini juga ada sama juga buat memperindah jadi kita kurang batu uh itu hewan mitik yang dibawa yang di ujung itu mengerikan sekali tuh ga tau itu apa tapi kita nanti next kita bakal coba ambil kita bakal bikin standing torch lagi standing torch di bawah sini nice koranya kayaknya dekat banget semoga ga ganggu kita ya semoga saja tidak ganggu kita let's kita nyalain dulu nice oke mantap kita naik lagi waduh kaget gua ya gua di halangin paci nih ga bisa keluar nih kita mau ga mungkin timing kali ya ini paci level bab sih female paci yang kemarin kita belum dapat mungkin ini bakal jadi alasnya kita buat bisa timing dia semoga aja bisa ke timing ya nah karena kita kemarin sempat ga dapet paci ah ini moga aja bisa dapet ya bisa diambil pacinya ya wah ini lumayan lama soalnya pacinya ini kalo timing ini ya oke lah ya mantep oke kita coba timing kurang dikit lagi kurang dikit lagi temen temen ya kita tunggu dulu aja sambil mungkin kita bakal coba ancur-ancurin dulu ini farming-farming dulu farming batu wah ini bahaya nih kalo gua paksain ini karena udah pasir ya berarti gua bakal bawa keturun sini nice oke nice kita bakal coba cek bisa kak dia udah dikasih makan nice bisa temen temen wuuu mantap kita udah dapet paci lagi dan semoga aja ga bakal mati lagi ya ini saddle yang kemarin yang udah kita dapetin gua bakal coba bawa dia oke oke nice oke dapet temen temen wih ekstrim ekstrim tapi sih gua masih takut-takut sih oh tapi dia ga bisa ini temen temen dia ga bisa farming-farming gitu nah kita bakal taruh mungkin di sekitar atas rumah kita sini aja kali ya gua takut-takut masih ya temen temen wah gua takutnya nanti dia mati lagi dan untuk ininya gua bakal coba biar dia ga ini ya ga agresif banget semoga aja dia ga aneh-aneh ya semoga aja ini harapan gua sih pribadi oke sikl aggressionnya tuh oke udah pasif ya semoga saja pasif semoga oke lah kita bakal coba masuk dulu ke dalam rumah gua bakal coba pasang lagi yang tadi tadi sini ada item baru oke oh gede banget oh ini ga bakal cukup nih kalo gua taruh di luar gua ga taruh di dalam rumah mungkin gua taruh di sekitar sini aja oke mungkin ini kayak toko gitu atau gimana ini oke wow gede banget gede banget oh ini buat bikin ini temen temen buat bikin tuh kayak karpet karpet bisa bikin disini ini buat mempercantik biar rumah kita jadi lebih indah gitu temen temen ya yang penting kita udah udah bisa timing salah satu Dino Dino baru buat temen temen yang pengen kasih nama pacinya level 52 tulis aja di kolom komentar mohon maaf untuk kemarin yang udah kasih nama tapi belum sempat direalisasikan karena Dino nya mati ya diserang semoga aja ga ada lagi yang ngeganggu-ganggu lagi dan semoga ini levelnya lebih cepat naik gitu ya ini demeknya 135 dan speednya hanya 100 ya ga tau kalo nextnya kita bisa dinaikin lagi apa engga gua ga tau tapi gua bakal coba pelan-pelan buat bikin dia biar dia tetap disini temen temen oke mantap lah ya pokoknya mantap lah oke terimakasih buat kalian semua yang udah pantengin terus channelnya Kakato dan Kang Ucrit nah untuk kali ini Kang Ucrit bakal undur diri dulu salam atap buat kalian semua kita bakal jumpa di next video berikutnya ya oke bye bye mantap yeeh